Hai Sobat Finansialku, balik lagi nih sama aku. Sobat Finansialku tau gak sih, setiap pribadi yang ada di dunia ini diciptakan dengan sangat unik dan berharga. Ya, kamu berharga karena kamu diciptakan sangat spesial. Setiap individu yang tercipta pasti dirancang dengan satu tujuan mulia lho, kamu harus tau itu. Tapi banyak banget nih dari kita yang belum sadar kalau kita ini berharga. Kita ini sebenarnya punya potensi yang melampaui batas pikiran manusia. Wow, keren banget kan? Sobat Finansialku masih bingung sama potensi diri yang kalian punya? Yuk, coba kita cek bareng-bareng potensi apa sih yang sebenarnya kita punya. Yang pertama, ketahui apa aktivitas yang kamu cintai. Kalau kamu mencintai apa yang kamu lakukan, maka kesuksesan hanyalah satu langkah lagi. Kamu akan merasa bahwa hari demi hari terlewatkan dengan penuh arti dan kamu akan menikmati kegiatan tersebut. Coba sekarang tos dulu deh, catet 5 aktivitas yang paling kalian cintai. Kalau udah, boleh di-play lagi. Yang kedua, ketahui apa bidang yang kamu kuasai. Rasa cinta aja gak cukup loh. Karena cinta tanpa tindakan nyata, itu cuma gombal semata. Yuk, cek aktivitas yang bikin kamu jatuh cinta sampai-sampai kamu rela menekuni bidang tersebut. Buat ngeceknya, gak perlu sampai kamu sangat ahli di bidangnya. Yang penting kamu tahu dulu dasarnya dan cara kerjanya kayak gimana. Kalau belum menemukan bidang yang kamu kuasai, gak apa-apa. Selama kamu masih hidup, masih ada kesempatan untuk mencintai kok. Yang ketiga, kenali impianmu selama ini. Coba deh lihat lagi dari apa yang kita cintai dan kita kuasai itu. Apa sih mimpi yang timbul dari situ? Saat kita mencintai dan menguasainya, pasti ada mimpi yang timbul dong. Ibaratnya kamu cinta sama seseorang. Pasti kalau udah cinta, kamu melakukan segala cara buat dapetin dia kan. Nah, kenapa sih kamu pengen mendapatkan hatinya? Pastinya kamu punya mimpi untuk selalu bersama dengan dia kan. Sama halnya dengan mencari potensi diri loh. Cinta sama kegiatan itu dan punya mimpi di situ. Coba catat lagi mimpi-mimpi itu. Yang keempat, kenali kecerdasanmu. Kalau yang ini, kamu udah dikasih karunia sebuah potensi dari yang menciptakan kamu. Menurut Prof. Howard Gardner, ada delapan kecerdasan manusia. Yaitu kecerdasan linguistik, visual spasial, intrapersonal, interpersonal, logik matematik, bodi kinesthetik, musikal, dan naturalis. Coba deh, cek di link description buat ketahui kecerdasan mana sih yang kamu punya. Yang kelima, kelompokkan aktivitas-aktivitas. Coba deh sekarang kamu kelompokin aktivitas-aktivitas yang sering kamu lakukan ke dalam tiga kelompok. Yang pertama, kelompok aktivitas sesuai potensi. Yang kedua, aktivitas yang meragukan. Dan yang ketiga, aktivitas yang gak sesuai potensi. Nah gimana, udah mulai tercerahkan belum? Apa sih potensi diri yang kalian punya? Kalau udah ketemu, yuk komen di bawah sebagai tanda dan pengingat tentang potensi yang kita miliki. Kalau mau sukses itu, wajib kenal sama potensi diri loh, biar kita bisa fokus mengembangkan diri kita. Tunggu video berikutnya yang ngebahas tentang cara meningkatkan kemampuan diri ya. See you at the next video. Bye-bye!